Salah satu tempat favorit untuk melakukan olahraga adalah di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Namun ada beberapa persyaratan untuk memasuki GBK, salah satunya dengan aplikasi Peduli Lindung. Pantauan jurnalis JPM TV Orisal Vian pada Rabu pagi, masyarakat antusias berolahraga di lingkar Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Masyarakat diwajibkan mengakses aplikasi Peduli Lindungi sebelum berolahraga di GBK. Sementara akses masuk lingkar Stadion Utama GBK yang dibuka untuk masyarakat berolahraga adalah pintu timur dan juga pintu kuning. Selain itu, protokol kesehatan diterapkan secara ketat seperti wajib mengenakan masker saat berolahraga, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Masyarakat memanfaatkan arena GBK untuk berolahraga seperti lari hingga bersepeda. Masyarakat memilih GBK sebagai tempat untuk berolahraga karena lokasinya luas dan ruang terbuka sehingga tidak terjadi kerumunan. Selain itu, fasilitas yang disediakan di GBK sangat lengkap. Relasi positif banget, jadi artinya situasi pandemi ini sudah mulai berkurang ya, membaik. Dan dengan olahraga ini juga kita kan keluar rumah, kenal sinar matahari, kemudian juga O2 kita juga jadi bertambah. Sebelumnya susah nggak bakal cari tempat terbuka gini di Jakarta Pak? Ya sebelumnya kan di kota juga akan Monas masih belum buka, kemudian Taman Sulawupati juga masih belum buka. Ya kita Alhamdulillah sih sangat bersyukur sekali dengan dibukanya GBK ini. Ya menurut saya ini adalah kegiatan yang positif dan bermanfaat untuk kita semua. Salah satunya yaitu untuk meningkatkan imunitas tubuh, terus kita juga bisa berolahraga lagi seperti biasanya. Ini bagus sih menurut saya. Masyarakat berharap dengan mulai dibukanya beberapa fasilitas publik tidak mengendorkan protokol kesehatan agar kasus COVID-19 tidak melonjak kembali. Orisal Vian, JPMTV Terima kasih telah menonton!